Intro Usai bawa lolos ke ronde ketiga, Justin Bukner sindir para pemain keturunan yang tolak main untuk Timnas Indonesia. Justin Bukner ungkapkan sindiran pedas kepada Usai bawa Timnas Indonesia ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Justin Bukner melontarkan pernyataan sarkas di akun Instagram pribadinya. Dirinya diduga melontarkan pernyataan tersebut kepada para pemain-pemain keturunan Indonesia. Sebelumnya tidak ada satupun orang yang mau bermain untuk Indonesia, ujar Justin Bukner di story akun Instagram pribadinya. Sekarang mereka-mereka melihat kami tampil baik, dan mereka ingin bergabung. Orang lucu, lanjutnya. Kata-kata Justin Bukner seakan mempertanyakan keberadaan pemain diaspora berkualitas selama ini. Jauh sebelum Timnas Indonesia memastikan lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, memang ada sejumlah nama top keturunan tanah air yang diisukan bergabung. Pada era kepemimpinan Mohamad Iryawan, PSSI aktif mendekati para pemain keturunan yang tampil di benua Eropa untuk membela Timnas Indonesia. Saat itu, ada empat nama yang diisukan membela Timnas Indonesia. Empat nama yang dimaksud adalah Sandy Wals, Jordi Amat, Miss Hilgers, dan Kevin Dix. Namun, hanya ada dua nama yang akhirnya mau tampil untuk Timnas Indonesia. Dua nama yang dimaksud adalah Sandy Wals dan Jordi Amat. Sementara dua nama terakhir belum menemui titik terang nasib alih ke warga negaraan. Usai Sandy Wals dan Jordi Amat gabung, sejumlah nama diaspora akhirnya bersedia bergabung menjadi warga negara Indonesia WNI. Di antaranya ada Sain Patinama, Ifar Jenner, Rafael Struik, Jay Izes, Ragnar Orat Mangun, Justin Bukner, Tom Haye, Kelvin Verdong, dan Maarten Paes. Maarten Paes belum memenuhi syarat untuk membela Timnas Indonesia meski sudah jadi WNI. Hal ini karena status Maarten Paes masih berada di meja pengadilan arbitrase olahraga atau CAS. Meski begitu, kelolosan Timnas Indonesia di Ronde ketiga membuka kesempatan baru. Para pemain keturunan yang tampil di klub-klub elit Eropa berpeluang lebih besar untuk bersedia membela Timnas Indonesia. PSSI masih memiliki waktu sekitar tiga bulan untuk mencari nama-nama baru untuk Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, laga perdana Ronde ketiga bakal digelar pada September tahun 2024. Pasalnya, Shin Taeyong membutuhkan para pemain keturunan baru untuk memperbesarkan Timnas Indonesia di Ronde ketiga. Pada Ronde ketiga nanti, Tim Merah Putih bakal menghadapi banyak raksasa Asia yang jadi langganan piala dunia.